Halo sobat-sobat saya di mana pun anda berada Jumpa lagi dengan saya Kak Hino Groh di channel youtube Markas Bonseh Salam sejahtera untuk kita semua Nah di video kali ini kita ada bahan Bonseh Sancang Sobat Untuk Sancang ini adalah hasil dari cangkoan ya Dan sudah kita tanam di land ground ini sekitar 5 bulan lalu Dan kemarin saat penanaman juga kita buat videonya ya Dan ini nanti rencana akan kita lakukan pengecekan akar Sobat Dan sekaligus kita menentukan untuk berak dasarnya ya Agar kedepannya bisa lebih bagus lagi Untuk lebih jelasnya langsung kita lihat dari dekat dulu Sobat Nah untuk bahannya seperti ini Sobat Di sini kita ada dua bahan ya Yang satunya ini dan yang satunya lagi ada di sana Sobat Nanti akan kita lakukan pengecekan yang di sana dulu saja ya Untuk yang ini untuk berak dasarnya cukup lumayan Sobat Seperti ini ya Dan ini terlihat sangat super sekali ya Untuk daun-daunnya lebar-lebar seperti ini Sobat Nah seperti ini Coba kita lihat yang sana dulu Sobat Nah untuk yang sini seperti ini Sobat Kita akan coba untuk mengecek perakarannya dulu ya Langsung saja kita lakukan pengecekan akar dulu Sobat Ini kemarin saat penanaman bagian bawahnya sudah kita kasih alas Sobat Jadi akarnya ini tinggal menyamping semua ya Ini kita cek dulu Biar nanti kita juga bisa menentukan untuk tampak depannya ya Nah untuk perakarannya seperti ini Sobat Cukup lumayan ya ini Ini akan kita seleksi ya untuk perakarannya Karena ini terlihat ada yang menumpuk Sobat ini Ini kita hilangkan salah satu nanti ya Untuk bagian belakangnya seperti itu Dan nanti mungkin kita memilih untuk tampak depannya bisa dari sini Sobat Untuk perakaran lebih bagus dari sini Sobat Nah dari sini ya Namun untuk geraknya ini belum ada ya dari sini Karena ini terlihat untuk batangnya ini lurus-lurus saja Sobat Seperti tiang bendera juga ini ya Makanya mungkin ini nanti akan kita pangkas di sini Sobat Nah agar nantinya ada tunas tumbuh lagi Baru ini kita olah ya Dan hasilnya bisa nge-band Sobat Kalau seperti ini atasnya langsung kita olah Nantinya akan ke depannya kurang bagus ya Karena ini kita lihat Besarnya sama dan lurus ya Seperti itu Mungkin kita bisa menggunakan tampak depannya dari sini juga Ini untuk tulisan batang utama Ini untuk cabang pertama bisa ya Nah mungkin dari sini Sobat Bagus ya Ini kita pangkas di sini Namun ini akan kita buang dulu untuk akar yang ini Sobat Karena ini terlihat tidak enak ya untuk dilihat ini Kita buang dulu Untuk yang ini bisa kita tarik ke sini ya Biar tidak terlalu mabat dengan ini nantinya Untuk yang tengah ini bisa kita buang Kalau kita tidak menyeleksi seperti ini Nanti ke depannya kurang bagus Ini menumpuk ya Nah seperti ini Kita pangkas di bawah ya Dan kita tarik ke sini nanti Untuk sancang ini akarnya cukup lentur Sobat Jadi tidak usah takut Kalau ini apa itu patah ya Nah ini kita kasih ganjil di sini Kalau kita uruk langsung bisa ini ternyata Hasilnya seperti ini Jadi ada jaraknya ini Sobat Untuk lumunya ini kita bersihkan dulu Sobat Karena ini sangat kotor ya Memang ini selama Sejak penanaman belum kita cek Sobat Jadi ini sangat kotor sekali Dengan begini nanti pertumbuhannya bisa Maksimal ya Nah jadi kinclong Sobat Ini saya belum mandi Sobat Namun bonsanya harus mandi Nah seperti ini jadi bersih Kinclong Ini langsung kita pangkas saja ya Yang ini Karena ini kalau kita biarkan juga Kedepannya kurang bagus Ini dulu kita kasih ini agar tidak Kita kasih kawat ini agar tidak robo ya Langsung kita pangkas saja Ambrut Sobat Kameranya Kita pangkas di sini ya Terima kasih kerana menarik Dipercaya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton